Ya, benar Aku tidak bisa menyangkalnya Waktu aku masih kecil dulu Aku tidak tahan terpisah dengan boneka beruang teddyku Ceritakan pada kami tentang temanmu yang berbulu itu Aku menyukainya Tubuhnya lembut Dan aku suka menghisap telinganya Kemanapun kamu pergi, boneka itu selalu kamu bawa Ya, aku akan ceritakan semua rahasi aku pada dia Dan melakukannya pada saat aku tidur Siapa namanya? Baiklah Namanya Wu-Wu Dia adalah boneka beruang teddyku Namanya adalah Wu-Wu Dia lembut dan enak dipeluk Aku sayang sekali sama dia Dia adalah boneka beruang teddyku Bagus sekali, Wups Hah, sepertinya sekarang aku siap pergi ke galaksi bintang Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang beruang Siapa tahu mereka bertanya-tanya lebih jauh lagi, Adi Mudah sekali, Wups Aku baru saja merekam beberapa gambar beruang coklat Apa yang ingin kamu ketahui? Aku juga bingung Beruang itu hidup di mana? Ya, beruang ada yang tinggal di Amerika Utara, Asia, dan Eropa Diperkirakan jumlah mereka adalah 200 ribu Mereka termasuk keluarga apa sih? Beruang itu anggota dari keluarga yang disebut Ursit Mereka adalah Plenty Great Dengan kata lain, mereka berjalan dengan cakar yang bentuknya datar di permukaan bumi Bagus sekali, ceritakan padaku tentang cakar beruang ini Beruang memiliki cakar yang sangat kuat yang terdiri dari 5 buah cakar Astaga, cakarnya besar sekali Beruangnya sendiri ukurannya besar sekali ya Coba lihat tubuhnya Beberapa beruang coklat di Amerika Utara Beratnya bisa mencapai 750 kg dan tingginya hampir 3 meter Wow, apakah mereka harus makan yang banyak agar tubuhnya sebesar itu ya? Beruang makan banyak sekali Mereka termasuk omnivora dan makanannya daging, serangga, tubuh-tumbuhan, bahkan juga ikan Apa beruang itu berhibernasi? Ya dan tidak Sebenarnya, beruang tidak berhibernasi Sebelum musim dingin dimulai, mereka makan makanan dalam jumlah yang sangat banyak Lalu setelah tubuh mereka membesar, mereka masuk ke dalam gua atau lubang pohon Untuk melindungi tubuh mereka dari dingin pada saat mereka menunggu tanpa bergelak sampai cuaca berubah Begitulah cara mereka menghabiskan waktu di musim dingin Tapi bagaimana caranya mereka buang air? Tidak perlu, karena mereka juga tidak makan Jadi berat tubuh mereka berkurang Wow, kelihatannya mereka seperti sedang bersenang-senang ya Beruang ahli dalam beberapa hal Dalam berenang juga berburu Contohnya saja, beruang bisa menangkap kuda yang sedang berlari Berdasarkan beratnya, mereka juga mudah memanjat pohon untuk mencari makanan kesukaanmu Madu Madu Ya, aku harus bisa menahan diriku Terima kasih Adi atas informasinya ya Santai saja, wups Aku disini kalau kamu membutuhkanku Sekarang kembali ke Star Galaxy Waktu aku masih kecil Aku sering tidur di dalam gendongan ibuku Aku sering bermimpi tentang boneka beruang teddyku Kami hanya ingin menyayangi boneka beruang teddy itu Sampai jumpa lagi penduduk bumi